Presiden Rusia Vladimir Putin menyebut Ukraina adalah sebuah alat untuk melindungi kepentingan NATO. Putin membuat pernyataan menohok tersebut di Asgabat, hari Rabu 29 Juni 2022. Selain itu, Presiden Rusia Vladimir Putin menegaskan bahwa tentara negaranya tidak menyerang sasaran sipil di Ukraina. Klaim itu ditegaskannya ketika ia ditanya tentang serangan di mall di Kremenshuk yang menewaskan sedikitnya 18 orang pada Senin lalu. Putin mengatakan bahwa senjata jarak jauh presisi tinggi modern milik militernya mampu menyerang target tepat sasaran. Putin juga mengatakan dirinya akan mengecek detailnya ketika ia kembali ke Moskwa. Pada kerja jalan tersebut, wajah patuhnya, rikmisi. Pada kerja, musah berjalan dan mencapai kebiasaan tersebut di atas pepercayaan. Tidak perlu diberikan kembali. Jadi, sejati-jati tidak perlu berbicara, saya tidak pernah berbicara tentang itu, karena itu adalah kehidupan, itu adalah hal-hal yang sebenarnya, untuk menanggalkan sejati-jati itu tidak benar. Orang nomor satu Rusia tersebut juga membahas keanggotaan Sweden dan Finlandia pada NATO. Putin menyebut tidak memiliki masalah teritorial atau perselisihan apapun dengan dua negara yang baru saja bergabung dengan NATO tersebut. Dirinya juga mengatakan Kremlin tak khawatir tentang keanggotaan Sweden dan Finlandia di NATO. Di sisi lain, Putin memperingatkan bahwa jika Finlandia dan Sweden menyambut pasukan NATO dan infrastruktur militer ke wilayah mereka, Rusia akan merespon dengan cara yang sama. Terima kasih telah menonton!